Alhamdulillah masih bisa berbagi dan bercerita kembali kisah tentang perjalanan para nabi-nabi dan semoga senantiasa kita selalu mendapatkan rahmat dan hidayahnya serta tetap istiqomah di jalan yang benar dan kesempatan kali ini berbagi bercerita kembali tentang kisah para nabi yaitu bercerita tentang nabi Idris nabi Idris alaihissalam ini adalah nabi ketiga yang diberikan hak kenabianya oleh Allah SWT setelah nabi Adam nabi Idris alaihissalam dalam mengemban misinya sebagai nabi untuk menegakkan keimanan dan ajaran tauhid dimana nabi Idris ini adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah SWT dan dikisahkan nabi Idris dilahirkan di Babil dan tinggal di Irak untuk melaksanakan dakwahnya kepada kaumnya yang bernama dari kalangan Bani Khabil dan Mempis ada beberapa pendapat yang telah menyebutkan nabi Idris lahir di daerah Munaf, Mesir dan nama asal mula dari nama Idris berasal dari bahasa Arab Darasa yang memiliki arti belajar dan julukan ini dikarenakan banyak ilmu-ilmu yang telah ia pelajari diantaranya menemukan tulisan dan alat tulisnya tetapi ada pendapat lain menurut As-Samak Sari menyatakan bahwa kata Idris bukan nama yang berasal dari bahasa Arab dan ada juga dijuluki sebagai asat al-asat artinya singa dari segala singa karena keberanianya dan kegagahannya dalam dakwanya sedangkan di dalam kisah lain Idris diberi julukan Hermasu al-Haramisa ahlinya perbintangan dan dikisahkan juga bahwa nabi Idris alaihissalam merupakan dari keturunan dari Khabil dari putera dan puteri nabi Adam alaihissalam tetapi ada juga berpendapat yang lain bahwa nabi Idris adalah keturunan keenam dari nabi Adam dan mungkin bisa diketahui dari silsila lengkapnya adalah sebagai berikut Idris bin Yarit bin Mahlail bin Hainan bin Alusi bin Sid bin Adam dan disebutkan menurut kitab tafsir ia hidup seribu tahun setelah Adam wafat sedangkan dalam buku yang berjudul Khasa Al-Ambiyah Karya Ibn Qasir dituliskan bahwa Idris hidup bersama Adam selama 308 tahun dari berbagai pendapat ini semuanya Allah yang maha mengetahui dari segala galanya dikisahkan dalam perjalanan waktu kaum dari nabi Idris kebanyakan sudah melupakan akan nikmat Allah yang telah diberikan yang telah dianugerahkan kepadanya sehingga Allah menghukum dan memberi peringatan dengan diberikan kemarau yang cukup panjang sehingga tanaman banyak yang mengering dengan peristiwa itu nabi Idris turun tangan dan memohon kepada Allah untuk mengakhiri hukuman yang diberikan pada kaumnya tersebut dan Allah mengabulkan sehingga kemarau yang begitu panjang berubah menjadi musim yang ditandai dengan turunnya hujan dan kembali nabi Idris melanjutkan dakwanya dan menyerukan kembali kepada kaumnya untuk menegakkan agama Allah yaitu memberikan tentang ajaran tawhid untuk beribadah menyembah kepada Allah serta memberi beberapa pedoman hidup bagi pengikutnya supaya selamat dari siksa dunia dan akhirat dari kisah perjalanan nabi Idris ini dimana namanya telah disebutkan sebanyak dua kali dalam Al-Quran seperti yang telah diceritakan di dalam Al-Quran Quran Surat Mariam Ayat 56-57 yang berbunyi dan ceritakanlah Hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi dalam kehidupan nabi Idris banyak memberikan hal-hal yang terkait dalam kehidupan dan mengenalkan pada kaumnya untuk selalu beribadah dan menyembah kepada Allah seperti yang telah diriwayatkan di dalam Al-Quran kepada nabi-nabi yang lainnya Quran Surat Al-Ambiyah Ayat 85-86 yang berbunyi dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Yulkifli semua mereka termasuk orang-orang yang sabar kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh Nabi Idris diantara nabi-nabi yang digolongkan nabi yang memiliki kesabaran dan mengajak kaumnya untuk menuju ke jalan yang benar dan dikisahkan dalam suatu riwayat dimana nabi Idris AS adalah nabi yang pertama yang pernah diajak berbicara dengan nabi Muhammad salam alaihi wasalam ketika nabi Muhammad diangkat ke langit di surga dan selama perjalanan mi'rat dan ketika masuk di gerbang dan gerbang mulai terbuka malaikat Jibril mengenalkan kepada ku ini adalah Idris berilah dia salam maka aku mengucapkan salam Kepadanya dan ia mengucapkan salam kepadaku Selamat datang wahai saudaraku Nabi yang alim dan soleh Juga para nabi-nabi yang lainnya pada saat itu Dalam cerita yang lain Dimana Nabi Idris alaihi salam Telah dianugerahi dengan berbagai macam disiplin ilmu Serta memiliki kemampuan dalam menciptakan Alat-alat untuk mempermudah pekerjaan Yang dilakukan oleh manusia Dan Nabi Idris juga mengenal tentang tulisan Bahasa, ilmu perhitungan, ilmu alam, astronomi dan lain sebagainya Juga sangat menekuni mengkaji fenomena alam semesta Dan semua merupakan ayat dan pertanda dari Allah Dan Allah SWT telah memberikan lembaran-lembaran ajaran Yang berisi petunjuk dan pedoman hidup untuk disampaikan kepada umatnya Dalam perjalanan kisah Nabi Idris alaihi salam ini Banyak kisah dan nasihat yang penuh inspiratif dan dapat dijadikan suatu pelajaran hidup Di antaranya Pertama, kesabaran yang disertai dengan iman kepada Allah akan membawa kemenangan Kedua, orang yang bahagia adalah orang yang waspada Dan mengharapkan safaat dari Tuhannya dengan amal-amal solehnya Ketiga, jika memohon dan berdoa kepada Allah Maka ikhlaskanlah niatmu Begitu juga untuk puasa dan sholatmu Keempat, janganlah bersumpah palsu Dan janganlah pula menutup-nutupi sumpah palsu Supaya kamu tidak ikut berdosa Kelima, taatlah kepada rajamu Dan tunduklah kepada pembesarmu Serta penuhilah selalu mulutmu dengan ucapan syukur Dan pujilah kepada Allah Keenam, janganlah suka iri hati kepada orang yang baik Nasibnya Karena mereka tidak akan banyak dan lama untuk menikmati kebaikan nasibnya Ketujuh, barang siapa melampaui kesederhanaan Tidak sesuatu pun akan memuaskannya Kedelapan, tanpa membagi-bagikan nikmat yang diperolehnya Seseorang tidak dapat bersyukur kepada Allah Atas nikmat-nikmat yang diperolehnya itu Dengan melalui kisah cerita tentang Nabi Idris AS ini Dapat kita jadikan suatu pelajaran dalam kehidupan kita Untuk tetap teguh menjaga keimanan dan ketaatan kita kepada Allah SWT Dan semoga dengan cerita singkat tentang Nabi Idris AS ini Dapat menambah pengetahuan dan membawa manfaat Dan saya ucapkan banyak terima kasih Dan jangan lupa beri komentar saling berbagi tentang kebaikan Sampai jumpa di video selanjutnya